Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2016 Taufik Kurniawan diperiksa KPK siang ini. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga anggota DPR lainnya untuk diperiksa. Untuk informasi terkini akan dilaporkan oleh Rekan Widya Elisabeth di Gedung KPK Jakarta. Widya, pemeriksaan Taufik Kurniawan kali ini terkait kasus apa? Ya Widya, pagi ini Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 yang juga merupakan anggota politisipan Taufik Kurniawan pagi ini memenuhi jadwal pemeriksaan yang telah diagendakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi Taufik tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan mengenaikan rompe orange. Taufik hari ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus suap pengembangan korupsi dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen. Dalam kasus tersebut, Taufik diduga menerima uang suap senilai 3,65 miliar rupiah dari Bupati Kebumen Nonaktif Yahya Fuad. Uang yang diduga diterima Taufik ini sebagai fee terkait pemulusan dana alokasi fisik kebumen pada APBN Perubahan 2016. Dan dari kasus tersebut, Taufik disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Widya? Ya, lalu sejauh ini siapa saja saksi yang sudah diperiksa? Terkait dengan kasus yang menyeret Taufik Kurniawan ini, KPK menjatuhalkan ada 3 saksi yang diperiksa pada hari ini. Dan tadi salah satu saksi yakni anggota Komisi 3, Kak Harmuzakir dari Fraksi Golkar, sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, ada 2 saksi lain yang juga dijatuhalkan untuk diperiksa KPK, yakni ada Ahmad Rizki Sadik yang merupakan anggota Komisi 9 dari Fraksi PAN, kemudian juga ada Said Abdullah yang merupakan anggota dari Komisi 11 dari Fraksi PDI Perjuangan. Namun, kedua saksi tersebut sampai saat ini masih belum hadir dan kami masih menunggu kehadiran dari keduanya. Dan sampai saat ini, pemeriksaan terhadap Taufik Kurniawan masih terus berlangsung sejak dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kedua saksi ini, ataupun juga ketiga saksi ini dibintai keterangan terkait dengan kronologi serta konstruksi perkara dari korupsi yang menyeret Taufik Kurniawan tersebut karena diduga mereka mengetahui seperti apa detail-detail dari kasus tersebut. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke studio Widya. Baik, terima kasih rekan Widya Elisabeth. Selamat kembali bertugas.